Terus kita bersihkan Cici banget ya Halo Tulumo Apa kabar kalian? Ini hari Sabtu dan aku Di rumah aja, aku mau bikin video Ngebersihin mesin cuci Kenapa dibikin videonya? Mungkin aja dari kalian ada yang terinspirasi Untuk ngebersihin mesin cuci kalian juga Dan juga mungkin buat Kalian yang mau ngebantuin ibu Karena ini juga hari ibu Buat ngebersihin mesin cucinya, pasti ibu kalian seneng banget ya Jadi lanjut aja Langsung, ini di sebelah kanan aku Laundry area Ini laundry area aku Di sini buat nyetrika Terus gantung jaket, kalau mau keluar Dan hanger, ini tisu toilet Dan laundry, sebenernya di atas sama di bawah juga ada Jadi buat naro Baju kotor, mesin cuci Terus di atasnya ada deterjen Dan jepitan Ini ditutup, biar gak kena matari langsung Deterjainnya Yang ini aja dibuka Kalian bisa lihat jemuran aku di luar Terus di sini gue ngambil cucian dari mesin Jadi aku akan pakai tiga ini Ini cleaner Dalamnya itu yang living tips multi-purpose Terus ini ada puto washing machine cleaner Aku baru pertama kali mau nyoba ini Jadi sekalian juga buat video reviewnya Dan lap Mesin cuci yang aku pakai ini Samsung Muatannya 7,5 kg Biasanya kalau aku ngebersihin aku cuma pakai mode ecodrome clean ini aja Tapi karena aku mau ada ini Jadi aku mau sekalian nyoba dan ngebersihin keseluruhannya Ini aku baru beli pas nyampe di Jogja Jadi masih baru Kalian bisa lihat ini Kotor banget ya Karena hampir tiap hari dipakai Jadi kita lihat apakah kita bisa ngebersihannya Bagian sini juga Sisa-sisa busa Ini aku sering bersihin sih Jadi nggak terlalu bergerak Ini aku akan pakai terakhir Kalau kalian nggak punya ini Bisa pakai baking soda Sama cuka dapur ya Yang akan aku coba bersihin tekam-kali Bagian ini katanya Kemudian bagian sini juga aku semprot dulu Mesin cuci ini bisa dibuka juga dari luar Fungsinya itu Kalau mesin sudah nyala dan kita lupa naruh sesuatu Bisa langsung di-pause dulu Baru masukkan barangnya ke situ Ini aku juga semprot Coba lihat guys Kita bersihkan ini ya Jadi mesin cuci ini sama kulkas adalah dua benda pertama Yang kita beli saat nyampe di Jogja Karena sejujurnya aku nggak gitu suka nge-laundry Banyak baju yang hilang Sama ya baunya Kadang kita nggak suka ada terjanya ya Dan kita quite happy dengan mesin cuci ini Karena muatannya 7,5 kg Dan kita cuma berdua Jadi nyuci nggak harus setiap hari Tapi karena aku tipe yang handuk Aku cuci dua kali seminggu Dan spray aku cuci seminggu sekali Jadi hampir tiap hari ini digunakan juga sih Sampai jumpa di video selanjutnya Ternyata di pinggiran-pinggiran sini tuh Ada karet lagi Dan bagian sini tuh kotor banget Cuma aku pelan-pelan ya Takutnya ngeresak karetnya Sudah aku bersihin kotorannya banyak banget Terus sekarang aku mau bersihin bagian dalamnya Walaupun nanti tetep pake kutu itu juga Aku bersihin aja Terus bagian atasnya kulap gini Sama nanti mau ngambil saluran di belakang situ Jadi ini ada filter Dan mau aku buka terus dibersihkan Jangan lupa matikan dulu airnya ya Ini gini Kita bersihkan dulu Bagian dalam yang ini kita pake sikat gigi ya Ini dia ada kasirnya gitu Kalau susah bisa juga pake sikat gigi Sampai dirasa bersih Tidak ada lagi gerigil-gerigil Nanti kalau udah jangan lupa di lap lagi Lagi disini Dan pastikan sekali lagi ya Kalau sudah jangan lupa pasang kembali Selangnya Di bagian bawah mesin cuci ini juga ada kayak filter yang harus kita bersihkan Kalau punya aku tinggal ditekan Terus ini Terus dibersihkan Baunya cukup Kayak buparet gitu guys Airnya udah selesai Segini aja Pasang kembali Tutupnya Kemudian yang bagiannya kita juga buka Terus kita bersihkan Ini bagian dalamnya kita juga bersihkan Aku pake tisu aja kali ini Karena lapnya yang tadi udah lumayan kotor Kalau kalian ada kancing hilang Biasanya munculnya disini nih Tokoin Aku juga mau mencuci bagian deterjan ini Caranya tinggal ditekan gini Keluar Ini spongenya aku bedain sama sponge piring ya Jadi ini sponge buat nyuci wastafel Sampai deterjannya udah aku bersihkan ya Jadi aku tinggal masukkan lagi Sebelum kotor deterjannya dimasukkan Aku mau lap bagian sini dulu Ini aku ambil lap baru Soalnya yang tadi tuh udah kotor banget Ini udah dikeringkan Jadi aku masukkan sekarang Ditekan dikit Yang ini juga udah bersih Walaupun masih ada item-temnya dikit Tapi gak bisa hilang ini ya Sekarang aku masukkan Sekarang aku mau masukkan putonya ini Di dalamnya tuh ada dua ya Satu Tunggu dua Tapi kita pake satu aja Dan dia gak ada instruksi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Tapi adanya bahasa Korea Tapi jangan khawatir guys Kita bisa pake google translate ini Biasanya aku pake yang menu kamera ini Sebelah sini Nanti muncul Kita tinggal taro aja disini Baru ditekan kayak Kayak gini Keliatan gak ya? Jadi nanti bisa keliatan dari bahasa Korea Ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Terserah kalian Jadi ini kita buka Sedihnya 500 gram ya Dan langsung aja dituangkan Ke dalam mesin cucinya Bukan di bagian deterjen ya Oke guys udah dimasukkan semuanya Kita tutup Karena mesin cuci aku ada yang mode membersihkan Jadi aku pilih mode itu aja Eco drum clean Oke Kalau kalian gak punya mode ini Pilih yang air panasnya paling tinggi Abis itu mungkin ngikutin yang ini kali ya Gitu aja Kita mulai Kita tunggu dua jam Nanti kalau udah dua jam Aku kasih liat hasilnya gimana Pilih 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 selamat menikmati selamat menikmati gak bisa hilang terus yang sebelah sininya ini masih bersih ini juga lumayan bersih sekarang aku mau lakukan ini dulu itu guys sekarang aku udah ada ambil tisu coba tapi dia gak mau lengket aku coba semprot pakai tips ya aku basahin aja tisunya oke udah aku bersihin guys ini aku kasih cahaya dari HP jadi bisa dilihat jelas tadi gak enak pakai tisu akhirnya pakai lap yang ini dan gampang banget ngebersihin ya terus udah jadi tadi karena baunya masih gak enak aku putar lagi sekali untuk mode rinse and spin jadi kayak yang membilas gitu selama 4 kali jadi sekarang masinya masih bekerja tapi aku akhiri videonya disini dulu semoga bermanfaat untuk kalian dan kita jumpa lagi di video berikutnya tja tja oh baby I love your madness it's so incredibly beautiful oh 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 mm terima kasih